Ngelabrak pelakor itu perlu nggak sih? Jawabannya tergantung dari masing-masing kalian dan permasalahan rumah tangga kalian seperti apa Dan tujuan kalian untuk ngelabrak itu buat apa? Atau untuk dapat jawaban atau cuma pengen ngobrol doang bertiga, berdua, terserah Jadi kalian harus tentukan untuk apa ketemu sama pelakor Dan yang paling utama adalah kalian harus siapkan, terutama mental ya, karena ini kan hubungannya rumah tangga Kalian harus bisa meregulasi emosi kalian, jangan sampai obrolannya nggak dapet, malah kalian emosi atau gimana Tapi yang jelas sih, yang namanya ketemu pelakor itu kita pengen tau nih, pelakor ini gimana gitu Yang kita hadepin itu singa kah, harimau kah, kelinci gitu kan Jadi kita harus tau apa yang kita hadepin Jangan harap ngelabrak pelakor itu kita bakal dapet jawaban yang bener Semuanya bohong, semuanya direkayasa Jadi, udahlah kita dengerin aja dia ngobrol, apa yang menurut dia bakal kita percaya gitu Yang pasti yang kita percaya adalah mereka punya hubungan dengan pasangan kita gitu Kita harus percaya dengan bukti dan realitanya kayak gimana Kita mungkin bakal dapet jawaban dari pasangan kita Tapi balik lagi, kita harus dapet sisi lain dari pelakornya Kita bakal lihat nih reaksi pasangan kita misalnya dengan pelakor itu bakal kayak gimana Jadi kurang lebih kayak gitu Terima kasih